Karena Probo Linggo sudah masuk zona hijau, maka anak-anak mulai besok bisa belajar di Madrasa dengan tetap mematih Profesor Kesehatan. Hai teman-teman, nama saya Debbie Nursifah Hidayati, siswi kelas 5, MI Azaniah 3 Randu Merak. Saya senang nih, karena mulai besok saya sudah belajar secara tetap muka. Yuk ikuti keseran saya, belajar dengan kebiasaan baru, pasti asyik nih. Hai, hari ini saya mulai masuk ke Madrasa dengan kebiasaan baru. Yuk ikuti saya. Sesampainya di Madrasa, saya disambut Ustadz dan Ustadzah dengan santun di depan pintu gerbang. Sebelum masuk, saya dicek suhu tubuh dulu. Setelah itu dilanjutkan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Setelah ini saya akan masuk ke kelas. Udah setahun lho kita gak masuk ke kelas. Kangen banget nih. Yuk kita buruan ke kelas. Di masa pandemi COVID-19 ini, belajarnya kita sedikit berbeda lho dari belajar biasanya. Harus menjaga jarak, memakai masker, dan tidak boleh bergerung. Untuk itu, teman-teman saya masuk sekolah dibagi menjadi dua kelompok. Ada yang belajar tatap muka, dan ada yang belajar daring di rumah. Wah, bel jam pertama sudah bunyi tuh. Saya belajar dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah waktunya pulang nih. Sebelum pulang, saya cuci tangan terlebih dahulu. Ingat ya, jangan sering-sering main di luar. Kurangi mobilitas dan interaksi yang berlebih. Itulah tadi kegiatan saya. Masuk madrasa dengan kebiasaan baru. Teman-teman, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga COVID-19 ini segera berakhir. Dah dulu ya. Daaah!